Halo semua, kali ini saya mau bikin bolu kukus pandan dengan isian kacang hijau. Pertama, saya mau bikin isiannya dulu. Siapkan 200 gram kacang hijau yang udah dicuci dan direndam air selama 1 jam. Lalu didihkan air. Dan masukkan kacang hijau tadi. Dan ini bebas mau dimasak seperti apa. Yang penting sampai kacang hijaunya ini empuk. Kalau saya, akan saya masak dengan hitungan 5, 30, dan 7. Ini jadi akan saya masak lagi airnya sampai mendidih. Lalu tutup dan masak selama 5 menit dengan api besar. Setelah itu matikan api dan diamkan 30 menit dalam kondisi tertutup. Setelah 30 menit, nyalakan lagi apinya. Dan setelah mendidih, teruskan masak selama 7 menit. Lalu matikan apinya. Ini bisa langsung dipakai. Bisa juga didiamkan lagi 30 menit kalau mau lebih empuk. Lalu setelah itu bisa dibiarkan dulu sampai dingin. Dan masukkan ke dalam food processor atau chopper. Ini kalau nggak ada bisa diulek dulu atau dihaluskan dengan blender. Tapi biasanya kalau pakai blender, ini akan butuh air yang lebih banyak. Tambahkan 1 bungkus santan kemasan. Lalu haluskan. Kalau terlalu berat bisa ditambahkan air supaya lebih mudah menghaluskannya. Saya akan tambah sedikit, gemis sedikit. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Saya totalnya ini pakai 180 ml. Nah kira-kira jadinya seperti ini. Lalu masukkan ke wajan. Tambahkan 120 gram gula. Tapi kalau nggak mau terlalu manis, ini bisa dikurangi sampai 100 gram. Dan ini juga akan lebih enak kalau ditambah dengan daun pandan. Seperempat sendok teh garam untuk menyeimbangkan rasa manisnya. Dan sepedelapan sendok teh vanili bubuk untuk menambah aroma vanila. Nyalakan api dan aduk terus sampai rata. Sampai gulanya ini mencair semua. Lalu aduk aja terus sampai airnya ini nanti menyusut. Dan kalau mau warnanya ini lebih hijau, bisa tambahkan sedikit pasta pandan. Kalau saya pakai sekitar 1.4 sendok teh, tapi ini opsional aja. Lalu diaduk lagi sampai rata. Dan masak terus sampai airnya ini menyusut. Dan nanti isiannya ini mudah untuk dibentuk. Setelah itu biarkan dingin. Total isiannya ini setelah jadi adalah 650 gram. Tapi untuk bolu kukus pandan ini hanya perlu sepertiganya. Jadi kalau isian dan bolunya ini mau pas, isiannya bisa pakai sepertiga resep aja. Nanti bisa dilihat takarannya di description box. Selanjutnya isiannya ini akan saya bagi jadi 12. Saya pakai sendok takar yang 1 sendok makan. Kalau mau ditimbang bisa sekitar 18 gram. Lalu bentuk bulat-bulat semuanya. Dan bisa disisikan dulu. Selanjutnya adalah adonan bolu kukus pandannya. Ini sebenarnya sama dengan adonan putu ayu yang pernah saya bikin sebelumnya. Tapi saya cuma bikin setengah resep aja. Siapkan 12 cetakan kuat talam. Oleskan dulu dengan minyak supaya nanti lebih gampang ngeluarinnya. Lalu siapkan 75 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 1,8 sendok teh garam. Saya akan ayak dulu supaya tepungnya ini terurai dan gak ada gempalan. Untuk bahan basahnya siapkan 50 ml santan kemasan dan 50 ml air. Aduk sampai rata. Siapkan 1 butir telur. Kocok dulu sebentar sampai berbusa. Tambahkan seperpas sedok teh kayak emulsifier. Di sini saya pakai SP. Tambahkan juga sedikit vanili bubuk atau pasta vanila. Dan 65 gram gula pasir. Yang udah saya haluskan sebentar pakai blender. Lalu kocok dengan kecepatan tinggi. Sampai adonannya mengembang. Warnanya lebih pucat dan kental berjejak. Ini bisa beda-beda untuk tiap mixer. Antara 5 sampai 10 menit. Nah, kira-kira sampai seperti ini kekentalannya. Tambahkan juga pasta pandan. Saya pakai 1,4 sendok teh. Kalau mau warna hijaunya kekuningan, ini juga bisa ditambahkan dengan sedikit pewarna kuning. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, saya akan masukkan bahan kering dan bahan basahnya ini secara bergantian. Jadi pertama saya akan masukkan bahan keringnya, yaitu terigu yang tadi udah diayak. Sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Masukkan santannya setengah dulu. Lalu terigunya setengah lagi. Dan terakhir santannya. Lalu diaduk sampai rata. Terakhir bisa pakai spatula untuk mastiin gak ada yang tertinggal di sisi dan dasar mangkok. Dan selanjutnya sendokkan adonan ke dalam cetakan. Ini saya pakai sendok takar yang setengah sendok makan. Lakukan terus hingga 12 cetakan tersebut terisi. Sisanya akan saya masukkan ke dalam piping bag supaya lebih mudah menuangnya. Lalu masukkan ke dalam kukusan yang airnya ini udah mendidih. Dan tutupnya udah dilapisi dengan kain lap. Kukus selama 5 menit aja dengan api sedang. Dan setelah 5 menit, ini tutupnya bisa dibuka. Dan kecilkan dulu apinya. Tunggu sampai uapnya hilang. Lalu sendokkan isiannya yang tadi udah dibulat-bulatkan. Ini agak ditekan aja kalau terlalu tinggi. Selanjutnya semprotkan sisa adonan sampai cetakannya ini penuh. Lakukan terus sampai 12 cetakannya ini terisi. Besarkan lagi apinya hingga ke api sedang. Lalu tutup dan kukus lagi selama 15 sampai 20 menit. Nah ini setelah matang, saya matikan dulu kompornya. Dan saya akan biarkan dulu aja di dalam kukusan. Sampai uap panasnya ini hilang, baru saya angkat. Keluarkan dari cetakan selagi hangat. Tekan-tekan aja pinggirnya dan keluarkan. Dan ini siap untuk disajikan. Tekstur bolunya ini padat tapi empuk seperti putu ayu. Dengan aroma pandan dan santan. Dengan isian kacang hijau yang gurih dan manis. Oke semua, makasih udah nonton video ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video berikutnya. Terima kasih telah menonton!